Oke selamat pagi buat suruh komentar di channel apa kabarnya buat teman-teman semua semoga kalian diberikan kesehatan selalu temen Oke di kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba untuk cek resection dari si PP ya temannya kemarin ada yang request Bang bahas PP lagi Bang ya gue terakhir bahas PP kapan sih tuh oh iya tujuh hari yang lalu ya oke oke kali ini kita akan coba untuk bahas untuk resection dari si PP ya Bagaimana nanti kondisinya saat ini gitu teman-teman Oke jadi kita langsung aja enaknya temennya biar enggak matang waktu juga Nah kalau kita lihat di cmc saat ini untuk fire and grid indeks itu memang ada penurunan ya saat ini di level 80 tapi meskipun begitu tetap baik ya tingkat keserakan itu masih cukup tinggi tapi tapi yang gue cukup seneng saat ini kalau kalian lihat ya meskipun Bitcoin itu turun ya turunnya cukup lumayan karena kan dia kemarin di 98 ya saat ini di 92 artinya kan dia turun cukup lumayan banget bahkan dalam waktu 24 jam Bitcoin itu turun hingga 2,10 persen ya anggaplah 2 persen lah tapi itu enggak begitu ngefek terhadap alkoin kenapa Bang kok seperti itu lu perhatiin cuy dominasi market cap Bitcoin itu terus turun ya turun tipis-tipis ya kalau kemarin di 58 saat ini udah di 57,54 persen tahun hal itu yang menyebabkan kenapa eh market dari alkoin meskipun Bitcoin itu mengalami down ya atau mengalami penurunan itu enggak 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 berdampak yang cukup signifikan terhadap alkoin ya karena dominasi market cap dari Bitcoin itu menurun ya makanya next di era all season nanti ketika dominasi market cap Bitcoin itu menyentuh di 45 persen ya atau 40 persen itu bener-bener memungkinkan banget Bitcoin naik turun naik turun atau turun pun itu enggak bakal ngefek sih yang ada alkoin bakal nge-pump ya seperti itu ya biasanya kalau momen-momen alkoin gitu temen makanya alkoin kemarin banyak tanya Bang alkoin tuh kita bisa lihat dari mana dong dari dominasi market cap cuy dari dominasi market cap ketika dominasi market cap tuh lebih tinggi alkoin daripada Bitcoin yaitu era all season itu tiba gitu temennya ya kita berharapnya sekarang apa kita berharapnya dominasi market Bitcoin turun ya dominasi market Bitcoin turun gua berharapnya sih seperti itu tapi ingat temennya karena ini mendekati juga akhir tahun yang kurang berkurang satu bulan ya udah di depan mata bulannya ya biasanya mendekati mendekati air tentu akan ada diskon biasanya ya dan itu bisa kalian maksimalkan intinya seperti itu dan saat ini udah diskon sebenarnya saya udah diskon yak kalian bisa cicicil sebenarnya untuk saat ini itu sudah mulai bisa cicicil lah intinya ya dan eh kita lihat tomen alkoin ya meskipun saat ini turut tetep ya performa terbaik minggu ini kena SRP sama Cardano dan Avalence yang mengalami kenaikan di atas level 20% ataupun ya untuk tonkoin hanya naik sekitar 15% polkadot yang sama Stellar yang gila-gilaan ya crazy ya temennya bahkan kemarin Charles Haskinson tuh sempet heran dan kok bisa ya Stellar itu naiknya lebih parah daripada eh SRP gitu ya temennya ya itulah crypto temen Oke itu ya seperti itu dan gua lihat masih sangat cukup kuat banget untuk alkoin ya melihat penurunan Bitcoin saat ini cukup lumayan banget dari 98 ke 92 Oke kita enggak usah lama-lama ngebahas itu tapi kita lebih enaknya langsung aja cek press action ya sesuai request temen-temen semua ya Bang perlengkapan live-nya Bang nanti ya kita gas nanti habisinilah habisin kita gas ya untuk live-nya untuk kita pantau-pantau nah kali ini kita akan coba untuk PP ya temennya di time frame 1d temennya kita cek di tempat 1d dulu Oke kalian bisa lihat temennya kemarin gua bilang ke temen-temen semua bahwa PP itu sangat memungkinkan untuk koreksi dan ini adalah histori analisa gua di video live gua sebelumnya kalian bisa lihat apakah masih sejalur dengan analisa gua bahwa PP akan mengalami suatu penurunan tomen ya gue rasa sih seperti itu ya masih jalur mungkin kemarin gue targetin PP itu naik di sampai 23 ya terus habis itu terjun ternyata dia cuma naik sampai di kepala 22 top nomor 22 ya tapi intinya PP itu berpotensi untuk mengalami koreksi hal ini apakah wajar sih Bang ya wajarlah dia cuma kurun dari kurun waktu 9 hari kemarin setat tanggal 5 November ya sampai dia menyentuh 26 ya kepala 26 itu cuma kurun waktu 9 hari aja dan itu kenaikannya mencapai 225 9 hari naik sebentar 225 cuy ya kalau saat ini ada penurunan hal yang wajar banget gitu loh temen Nah tapi kan pertanyaannya ini turunnya turun bablas terus atau gimana Bang Nah itu itu yang mungkin eh nanti kita akan coba cek ya temen Oke eh secara eh apa namanya market ya temen PP ini kan sudah keluar dari tren beris di bulan-bulan apa non September kemarin udah keluar ya dia udah keluar dan dia mencoba untuk ngebuat tren baru yaitu tren bulis ini ya seperti itu jadi eh bisa gue tarik kesimpulan bahwa meskipun saat ini PP itu mengalami koreksi ya mengalami koreksi tapi tetap dia masih dalam tren bulis Tom ini seperti itu ya Nah buat buat kita tahu lebih lanjut bagaimana untuk kondisi PP PP saat ini kita akan coba cek nah gitu Tom nah ini kan nih mungkin yang kalian tanyakan dari kemarin ya gue kemarin bilang bahwa ini belum confirm nah saat ini udah confirm per video gini buku gue buat ini udah confirm dan kemarin gue juga udah bilang bahwa ini candle candle dari make di ditempat 1d udah ngasih warning kita bahwa akan ada penurunan nah sekarang kondisinya gimana Bang Apakah ini masih memungkinkan turun Yes ya ini masih memungkinkan turun jadi buat temen-temen yang mau serok PP tunggu aja deh sabar dulu aja karena ini baru aja ini baru aja ke confirm nih ya persian kalau di live kemarin belum kan ya makanya kemarin gue buletin terus gue kasih tanda gini seret gitu ya akan turun karena disini udah warning ya udah warning ini mungkin kalau make di tempat 1d gue lebih lihat ini masih ada potensi atau peluang PP itu untuk mengalami penurunan tomen ya Apakah dari RSI sama seperti yang lu katakan kemarin nah ini kalian bisa lihat ya dari RSI kan kemarin gua bilang dia udah bener-bener dibatas over ya dibatas over banget ya dibatas over banget dan kenaikannya mungkin ini cukup tipis habis itu kebanting ya intinya secara histori gue kemarin bilang bahwa posisi RSI dari PP itu bener-bener secara histori udah di atas banget ya udah dibatas over RSI artinya secara harga memang harusnya PP udah terkoreksi kemarin gua bilang gitu ya dan kalian bisa lihat saat ini ini marketnya seperti apa ya dan kemarin juga gue cek juga dari kdj nah kdj-nya ini kemarin kan gue bilang ini akan turun Nah apakah saat ini akan mengkonfirmasi suatu kenaikan Bang ya belum kalau konfirmasi sih belum tapi ini mau konfirmasi ya sedangkan kita lihat dari apa namanya dari make itu masih berpotensi untuk mengalami penurunan artinya ini akan memicu koreksi lagi sedikit lagi ya temennya baru mungkin nanti setelah koreksi sedikit lagi dia akan konsolidasi mungkin kalau misalkan memang nanti masa dia konsolidasi atau membuat pijakan itu kuat di menbainya gue rasa itu akan bisa ngepus harganya ya tapi apakah itu terjadi Bang ya kita akan coba cek aja realitanya sekarang tadi bilang bahwa PP masih berpotensi koreksi ya Nah saat ini kita akan coba cek langsung dari pusatnya atau dimenya lu perhatiin deh tuh ya saat ini rata-rata dari volume transaksi PP di time frame satu hari atau satu D itu memungkinkan orang pada jualan semua jadi lu logika aja ya lu pengen PP naik tapi eh dimenya itu lagi ngejual semua apakah bisa naikkan gitu ya temen artinya saat ini tuh bener-bener fit PP masih bisa terkoreksi jadi buat temen-temen ya yang mau masuk PP sabar dan tunggu dulu aja deh ya tunggu dulu ini karena PP masih memungkinkan untuk terkoreksi ya temen untuk terkoreksi Bang kira-kira koreksinya sampai mana nih untuk si PP Oke kita akan coba cek ya temen kita akan cek lewat Fibo dengan acuan support terbaru yang kemarin ya sebentar Oke gue rasa di PP itu akan menuju di 0,618 11 Fibonacci temen ya setelah kita cek tadi beberapa indikator yang gua pakai ya PP itu akan mencoba untuk di 0,618 jadi so kita akan tunggu PP di harga kepala 16 ya karena saat ini masih kepala 18 jadi ada potensi dia terkoreksi hingga 11% dari harga sekarang itu yang seperti itu temen untuk PP ini titik amannya sih ya kita akan coba apakah saat ini sebenarnya apakah kita nggak bisa Bang untuk apa namanya untuk akumulasi atau DJ sekarang bisa dong bisa karena kalian meskipun akumulasi sekarang itu kan jatuhnya kalian udah akumulasi di saat kalau kita cek resisten tertingginya ya sampai di harga sekarang itu kan udah minus 30% gitu loh artinya kalian akumulasi atau DJ sekarang itu wajar hal yang sangat wajar karena udah minus yang penting tuh itu yang jangan sampai kalian lakukan ketika lagi plus kalian akumulasi itu yang salah Nah kalau ini kan udah minus minus 30% dari titik resisten tertinggi berarti kan kalian misalkan lakukan akumulasi atau DJ sekarang itu ya merupakan pribadi worth it aja sih tapi kalau pengen maksimal memang kalau gue cek dari beberapa indikator dan dari dimen memang ini mungkin masih koreksi jadi kalau ingin maksimal ya kalian mau nggak mau tunggu aja di kepala 16 itu kalau menurut gue pribadi sih ya temen temen oke jadi intinya seperti itu ya temen jadi PP masih berpotensi atau berpeluang untuk dia mengalami suatu koreksi jadi buat temen-temen jangan terburu-buru masuk dulu ya itu kalau menurut gue pribadi menurut analisa dan pandangan gue pribadi intinya seperti itulah ya Nah oke jadi itu tadi temennya ada price action dari si PP koin nih temen nah nah berhubung kita daripada nungsa sembari nunggu PP koreksi lah ya jadi disini tuh kalian bisa klaim-klaim air drop tuh di get ayo startup temennya dimana setiap minggunya banyak sekali air drop yang bisa kalian klaim dan saat ini total akumulasi air dropnya itu udah mencapai 120 juta us-tual jadi cukup banyak banget ya ini ya ini bisa kalian klaim nol gratis ya banyak sekali tuh ya Nah disini temen ya ada namanya air drop dari RSC atau Richard koin nih temen ya ini kalau kayak gini ya beritahu saya untuk air drop gratis berarti ini akan datang temen ya jadi kita klik aja ya nanti kita akan mungkin kalau kita klik akan ada notif nanti ketika memang si RSC ini akan dibuka di get ayo startup temen eh nah seperti ini ini akan dibuka 7 jam lagi ya 7 jam lagi jadi kalian bisa maksimalkan tomen ya 7 jam lagi ini akan dibuka karena saat ini statusnya akan datang nanti kalau dibuka statusnya langganan startup ya kalau dalam startup kalian langsung klik aja jadi ini adalah kategori air drop biasa ya syaratnya itu kalian punya akun GTA yuki WC level 2 dan punya saldo spot $10 ya temennya di akun spot intinya seperti itu untuk untuk jaminan doang ya jadi nggak akan kotak-kotak nah ketika nanti 7 jam lagi udah dibuka nih udah langgana startup ya statusnya maka langsung klik klaim gratis dan kalian mungkin menunggu beberapa jam lagi itu akan di open trade intinya seperti itu cara klaimnya kalian tinggal klik disini aja ya Nah untuk distribusi untuk akun non-vip itu random dan akun VIP itu 100% dapat besar kecilnya tergantung kalian VIP berapa ya semakin tinggi VIP kalian maka semakin besar reward atau distribusi yang kalian dapetin ketika mengikuti riset koin dari get ayo startup ini nanti untuk semua linknya ya gue sedain semua di kolom resepsi dan kalian juga bisa baca-baca kok ya untuk mengenai apa sih itu siapa namanya CRS atau riset koin ini jadi riset koin di sini ya riset hub adalah platform daring inovatif yang dirancang untuk mempercepat laju penemuan ilmiah dengan mendorong kolaborasi dan akses terbuka terhadap penelitian jadi lebih ke penelitian-penelitian gitu temennya pendirinya tuh Brian Armstrong temen Wow ini pendiri koin best temen ya jadi menurut gue pribadi ini cukup potensial banget temennya riset hub ini riset hub ini cukup potensial banget kalau menurut gue pribadi karena lu perhatian ini pendirinya Brian Armstrong temen ya Brian Armstrong adalah salah satu pendiri dari CEO koin best yo ya kalian bisa pertimbangkan lah ya kera kalau rasanya kalau kalian nggak ngeklaim ini runggi banget deh udah gratisan ya pendirinya lu tahu sendiri kan kalau lumayan main crypto udah tahu lu nggak asing namanya Brian Armstrong ini itu seperti itu ya intinya seperti itu dan kalian bisa maksimalkan linknya gue sedih semua di kolom deskripsi jadi tinggal klik baiklah ya tomen apakah gue boleh gak ikut boleh buat lu boleh ikut boleh enggak ira tapi kalau lu lihat ini yang pendirinya siapa gua rasa kalian tahu apa yang harus kalian lakukan itu ya seperti itu temen dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai press action PP tadi semoga informasi ini bisa bermanfaat dan tetap sebelum wakil ini disini ada disclaimer on untuk trading dan investasi di dunia kripto karansi itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temennya jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing disini di dianjimkan informasi yang diri tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua akhir kata Selamat siang selamat produktivitas salam cuan dari di channel Oke bye bye selamat menikmati